Konsulat Jenderal India di Bali bersama Pusat Kepudayaan Suami Vive Kanda Bali dan Yog Mantra Bali memperingati Hari Yoga Internasional ke-10 dengan melaksanakan yoga massal di lapangan puputan Igusti Ngurahmade Agung Denpasar. Peringatan Hari Yoga Internasional ke-10 mengambil tema Yoga for Self and Society. Konjen India di Bali, Sasang Fikra mengatakan kegiatan kali ini bertujuan untuk mengenalkan yoga kepada masyarakat luas karena yoga memiliki banyak manfaat seperti membiasakan diri hidup sehat. Di samping itu yoga juga bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan pikiran. Ada pun tema Hari Yoga Internasional ke-10 adalah Yoga for Self and Society yang memiliki makna yoga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental bagi diri sendiri sehingga dengan yoga dapat juga memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat. Konjen India di Bali juga sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perayaan Hari Yoga Internasional ke-10 tahun 2024. Ia pun merasakan energi yang luar biasa dari masyarakat Bali dalam pelaksanaan yoga kali ini. HariSon dan hari ini adalah 12 lunah yang dihidupasi sebagai hari momentan dari dunia dihidupasi. ati-hidupasi adalah hari ke-10 tahun daripada dihidupasi sebagai hari. Hari ini adalah hari ke-10 yang dihidupasi dihidupasi. Dan hari ini adalah oleh obti pernyataan sekarang, untuk membincangkan orang walaupun orang untuk yoga, menjadi orang yang sangat baik untuk memiliki hidup, selamat menikmati pelaksanaan yoga masal kali ini diikuti lebih dari 700 peserta termasuk hadis pariwisata provinsi Bali Jok Bagus Pemayun yang hadir mewakili penjabat gubernur Bali. Yoga masal ini dipandu oleh instruktur yoga, Mr. Sunil Mr. Asis, Ms. Pilias serta Nafen Megwal selain itu dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada 21 komunitas yoga di Bali dan pengundian Lucky Draw yang berhadiah 5 buah tiket penerbangan pulang pergi Bali India tiket perjalanan wisata ke Nusa Penida dan training yoga mantra Indrawan Bali TV